Dekranasda dan para perajin, terutama usaha yang berbasis wastra, diharapkan mampu memanfaatkan peluang besar di pasar fashion muslim yang sedang berkembang pesat saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Harian Dekranasda Aceh, Melani Subarni, dalam sambutannya, sesaat sebelum menutup secara resmi Rakerda Dekranasda Saaceh, serta pameran kerajinan unggulan dan peluncuran produk kerajinan Kepupaten Kota Saaceh, di Aula Pendopo Agam Tapak Tuan, Sabtu 17 Juni 2023. Ia mengatakan sebagai daerah dengan kekhususan syariat Islam, kita perlu berkreasi dalam menciptakan produk busana muslim yang diminati masyarakat. Insya Allah, dengan keberagaman wasra dari Aceh, kita berpotensi menjadi salah satu pusat fashion muslim di Indonesia dan bahkan dunia. Dalam sambutannya, ia juga mengapresiasi atas aktifnya para peserta dalam mengikuti Rakerda kali ini. Melani optimis, segala keputusan yang telah dirumuskan akan menjadi panduan dalam pengembangan sektor kerajinan di Aceh ke depan. Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan bahwa peran pembina dan stakeholder terkait sangat penting dalam membantu perkembangan perajin memberikan life skill dan mendukung pemasaran produk untuk menciptakan industri kerajinan yang membanggakan. Sementara itu, Penjabat Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Besar Cudreski Handayani selaku perwakilan peserta, menyampaikan kesan dan pesan dalam beberapa baik pantun. Selatan Kota Naga, berkumpul kita semua ikut Rakerda. Selaturni sesama saudara, tetap kita jaga. Majukan kerajinan Aceh ke mancah negara. Bagaimana ingin tertidur membentang di alamnya, kalah kota indah kapak Tuhan si Tuhan kapak. Terima kasih Tuhan rumah Rakerda atas jangguannya. Semoga tahun depan kita semua kembali berjumpa. Bintang Kejora Jatuh Kedaratan membuat rindu bintang alam tebaran. Salam perpisahan kami ucapkan kepada Aceh Selatan penyatu persaudaraan.